...menindaklanjuti keputusan Bapak Presiden dan arahan beliau yang telah memutuskan bahwa pemerintah akan mengevakuasi warga negara Indonesia anak buah kapal Diamond Princess yang bersandar di Yokohama, yang untuk sementara jumlahnya 68 orang dengan pesawat, ini yang penting, dengan pesawat. Kemudian yang kedua, evakuasi akan dilakukan setelah ada kesepakatan. Ada koordinasi, bukan kesepakatan, ada koordinasi dengan pemerintah Jepang mengenai waktunya. Ada pun tempat untuk evakuasi, tempat untuk observasi sudah ditetapkan yaitu di Pulau Sebaru Kecil yang nanti akan diatur sementara rupa dan itu akan menjadi domen atau tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan dari Pak Menkes. Kemudian untuk evakuasi akan dilakukan, tadi sudah dilakukan dengan pesawat terbang, dengan memperlakukan protokol kesehatan secara ketat. Akan kita berlakukan secara ketat. Kemudian sesuai dengan standar, maka walaupun mereka-mereka ini sudah mengikuti pemeriksaan dari yang memiliki wenang di Jepang, nanti mereka juga akan tetap diperiksa kembali setelah mereka berada di Indonesia. Jadi masih akan tetap menjalani pemeriksaan PCR. Kemudian informasinya akan lebih lanjut, nanti akan dibahas lebih detail. Kali ini kita belum bisa memberitahukan atau menyampaikan secara yang lebih detail. Dan mohon maaf untuk kali ini tidak ada tanya jawab, itu saja. Dari 78 itu, 9 sampai kemarin dinyatakan positif. Tetapi dari 9 kasus tersebut, 1 sudah dinyatakan negatif. Jadi yang positif tinggal 8. 78 dikurangi 8 adalah 70. Tapi ada 2, berdasarkan informasi dari perusahaan, ada 2 warga negara yang memang memilih untuk tinggal. Sekali lagi, evakuasi ini sifatnya sukarela. Sehingga kalau ada warga negara kita yang menyatakan atau memutuskan untuk tinggal, maka kita tidak bisa memaksa beliau-beliau untuk dievakuasi. Dengan hitungan seperti itu, sekali lagi sampai saat ini ya teman-teman, karena sampai saat nanti evakuasi bisa saja terjadi perubahan. Oleh karena itu, kalimat sampai saat ini menjadi sangat penting sekali. Jumlah yang akan dievakuasi seperti yang disampaikan oleh Pak Menko adalah 68. Ya cukup ya. Terima kasih.